ini makanya gunanya kalau kita baru habis nanam kita nanam pertama itu kita nggak isi full polybagnya ini kan udah yang baru nanam pertama ini nggak kita isi full polybagnya tujuannya apa nanti kalau ini di pedek ini di pedek dia akan semakin tinggi nanti waktu kita tambahkan media ya tanamnya nanti ini bisa kita tarik lagi ke atas dan ini kita tarik gini Oh masih panjang jadi dia masih tinggi enak sampai segini jadi nanti kita panen pertama paling enggak dua kali metek kita tambahkan lagi bisitu dua kali metek kita tambahkan kalau udah mentok segini nanti baru kita bongkar jadi dia bisa tahan lama enggak apa enggak membuat kerjaan apa ya enggak nambah kerjaan buat kita jadi lebih awet yang ini ini juga habis setelah ditambahkan hari ini nanti panen berikutnya saya udah bongkar dia berada dua kali metek lagi dah bongkar ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore teman-teman dimanapun kalian berada salam hijau dan selama burmania hari ini saya mau berbagi perawatan seledri pasca dipanen kawan jadi seledri gini kalau udah dipanen kalau kita enggak perawat maka dia akan kurus bisa-bisa nanti malah mati dia Oke inilah perawatannya itu setelah yang ini udah pasca dipanen kita kita kasih tambah tanah di politiknya ini bukan tanah biasa ini ini pupuk kandang yang sudah saya fermentasi sudah di fermentasi kita tambahkan ke ini yang sudah-sudah dipanen gini semakin gemuk nggak kurus makin lebat daunnya soalnya karena apa ya pertama karena pengalaman dulu pertama lima kali enggak di enggak dirawat gini setiap pasca panen ya akhirnya banyak yang mati rata-rata ini ini contoh yang apa enggak dirawat habis dipanen enggak dirawat makanya dia mati ini kok bisa mati karena ini kawan kalau habis dipanen kan akarnya ini ini pohonnya semakin naik dia sebenarnya kalau ini kemarin habis dipanen itu kita kasih tambah apa media tanam tanahnya di sini media tanamnya di sini dia enggak sampai mati seperti ini kawan ini kemarin karena repot ada kesibukan lain makanya nggak bisa terawat makanya pokoknya dipedek-pedek gitu aja kalau ini yang sudah habis dipanen kita tambahkan dikit-dikit Alhamdulillah bisa dia lebat lagi daunnya ini juga nanti kalau ini fase terakhir kalau udah apa polybagnya ada mentok ini nanti tanahnya segera segini setelah panen kita bongkar ini udah metek berkali-kali ini kawan ini cara merawat seletrinya yang pasca dipanen yaitu kita rutin apa kita tambah media tanam pupuk kandang atau apa yang penting akarnya tertutup pohonnya agar dia enggak mati soalnya kalau enggak dikasih kini kebanyakan mati kau ini untuk pupuknya ini nanti biasanya kalau sudah kita tambahkan gini kita kasih pupuknya saya pakai MPK Hai nah ini nanti yang kita tambahkan tanah lagi dan ini sudah pokoknya sudah naik ini rata-rata kita lipat semua nanti gunanya itu untuk apa untuk setan kita agar dia enggak cepat mati yang sini udah banyak yang habis bulan Ramadan kemarin lumayan laris cuma orang nggak beli daunnya aja dibeli sama pasang poli bednya sekalian makanya kita agak kehabisan ini ini udah metek dua kali kita tambahkan lagi nanti kita turunkan kita tambahkan Hai cukup masih bisa sampai lumayan panjang dia setelah nanti kita tambahkan ini media tanamnya ini selang dua hari setelah kita tambahkan ini kita kasih pupuk kan pupuk MPK dikit aja kawan Oke demikian tadi tips dari saya cara merawat tanaman seledri dalam pot agar dia tidak cepat mati agar dia lebih tahan lama semoga bermanfaat salam hijau dan salam burmania wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh